Seorang ibu rumah tangga Nina Fatimah menjadi relawan vaksin COVID-19. Walau tidak ada kompensasi, Nina memilih menjadi relawan agar pandemi ini dapat cepat ratasi. Nina Fatimah yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini mengajukan diri secara sukarela menjadi relawan vaksin COVID-19. Setelah penyuntikan vaksin pada selasa 11 Agustus lalu, Nina mengaku tidak ada yang berubah dari kesehatan dirinya. Awal mula Nina tertarik menjadi relawan karena melihat pemberitaan di media masa. Dan pemerintah membutuhkan 625 relawan untuk uji klinis vaksin COVID-19. Nina tergerak karena pemerintah kesulitan memenuhi kuota relawan. Nina mengaku tidak mendapatkan jaminan jika vaksin ini tidak berhasil. Namun Nina menilai vaksin ini sudah diteliti oleh pihak yang ahli di bidangnya. Dia pun berharap COVID-19 dapat segera teratasi. Tidak ada perasaan apa-apa, biasa aja. Seperti biasanya, tidak ada gajah siapa lagi. Sekarang kalau nyari orang yang nggak mau juga susah. Lebih baik kita, nggak apa-apa, jadi relawan juga. Yang penting, masalah ini cepat bisa teratasi, COVID-19 ini juga cepat hilang. Untuk menjadi relawan, Nina tidak mendapatkan kompensasi. Nina hanya diberikan uang ganti waktu dan uang jajan sebesar 200 ribu rupiah dan diberikan asuransi kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews Melaporkan.